Bak 80 Pertemuan 2 Keluarga Semua masakan sudah terhidang di meja makan yang cukup besar itu Sebentar lagi tamu yang keluarga Riana tunggu akan tiba Karena Tama sudah berada dalam perjalanan menuju rumah Riana Sebetulnya Ayah Rendra dan Bunda Nilam juga berniat untuk mengundang Radit juga Tapi sayangnya Radit sedang berada di luar kota Tepat jam 7 malam Tama tiba di rumah Riana Begitu turun dari mobil ternyata tebakan Tama Jika Riana bukan orang sembarangan ternyata benar adanya Tempat tinggal Riana berada di kawasan elit Yang dihuni oleh para pejabat penting perusahaan pertambangan minyak negara Kedatangan Tama langsung disambut oleh Riana dan kedua orang tuanya Kesan pertama ketika bertemu dengan mereka adalah ramah Dan Tama cukup puas dengan penyambutan keluarga Riana itu Saya sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda Kata Ayah Rendra Saya dengar Riana dan Alina dulu sangat dekat Iya Kata Tama Iya Alina dulu sering menginap di sini Jawab Ayah Rendra Sangat lucu sekali Putri kita berteman cukup lama tapi kita malah baru berkesempatan bertemu sekarang Kata Tama Iya Saya sangat maklum jika Anda adalah orang yang sangat sibuk tentu sangat sulit jika ingin bertemu Kata Ayah Rendra dan Tama pun terkekeh Ngobrolnya nanti saja Bagaimana kalau kita langsung makan saja takut makanannya dingin nanti tidak enak Bunda Nila menginterupsi Ah iya Sebaiknya kita langsung makan saja Anda harus mencoba masakan istri saya karena Alina juga sangat menyukai masakan istri saya Alina sangat menyukai nasi goreng buatan istri saya Kata Ayah Rendra Sepertinya Alina dulu sering merepotkan kalian Kata Tama setelah mereka berada di ruang makan Sama sekali tidak Kami malah senang kalau dia di sini Dia sudah saya anggap seperti putri kami sendiri Kata Ayah Rendra Tama mulai menikmati masakan Bunda Nilam dan ternyata memang rasanya enak Pantas saja jika Alina menyukai masakan wanita itu Tama tidak menyadari jika keluarga Riana sedang mencari kesempatan untuk membicarakan masalah Alina dengan Radit Bagaimana keadaan Alina dan Raja? Pertanyaan Ayah Rendra membuat Tama menghentikan sejenak makannya Rupanya keluarga Riana sudah tahu mengenai Raja Keadaan mereka baik Jawab Tama Tama menduga jika Riana sudah bertemu Raja saat Alina datang untuk menghadiri acara reuni beberapa waktu yang lalu Pembicaraan mengenai Alina di meja makan hanya sebatas menanyakan kabarnya saja Ayah Rendra dan Bunda Nilam akan membicarakan masalah Alina dengan Radit setelah makan malam selesai Setelah makan malam selesai mereka pun melanjutkan mengobrol di sana sambil menikmati hidangan penutup Sebetulnya saya mengundang Anda ke rumah saya karena ada yang ingin kami bicarakan Kata Rendra yang mulai menuju pada pembicaraan inti Tentang apa? Tanya Tama Tama sempat kaget karena acara makan malam ini ternyata bukan hanya acara makan malam biasa Ini tentang Alina dan Raja Jawab Rendra Tentang Alina dan Raja Apa urusan kalian membahas tentang Alina dan Raja? Tama terlihat tidak senang karena menurutnya keluarga Riana tidak berkepentingan apapun untuk mengurusi Alina dan Raja Alina dan Raja adalah urusannya dan Radit Keluarga Riana tidak berhak apapun atas Alina dan Raja Tentu ini akan Jeti urusan kami karena Raja itu adalah putra Radit dan Radit itu adalah putra kami Jeti Raja itu adalah cucu kamu juga Jawab Rendra Tama tentu saja kaget setengah mati saat Rendra mengatakan jika si itu ternyata adalah putranya Kenapa Alina tidak bilang kalau Radit itu adalah kakaknya Riana? Tama benar-benar geram kepada putrinya itu Ternyata banyak yang Alina sembunyikan darinya Suasana di ruang makan itu mendadak menjadi tegang Riana tampak menunduk menatap tanpa berani melihat ke arah Tama dan ayah bundanya Riana merasa sedang berada di tengah-tengah dua kubu yang akan berperang Kenapa kalian tidak bilang dari awal kalau pria bengsek yang sudah menghasilkan putri saya adalah putra kalian? Tanya Tama dengan wajah yang tiba-tiba menggelap Hilang sudah kesan baik pada keluarga Riana itu Kami akui jika putra kami sudah melakukan kesalahan besar Oleh sebab itu kami mengundang Anda untuk datang ke sini dengan tujuan untuk membicarakan masalah anak-anak kita Sebetulnya masalah ini sudah terjadi cukup lama Namun kami tidak menyangka jika ternyata selama ini Alina menyembunyikan kenyataan kalau Alina punya anak dari Radit Kata ayah Rendra dengan suara yang rendah Jika masalah ini terjadi sudah lama, kenapa saya tidak diberitahu? Tama merasa tidak terima karena sebagai ayahnya ia merasa satu-satunya orang yang tidak mengetahuinya Empat tahun yang lalu sebenarnya kami sudah pernah mendatangi rumah Anda Namun saat itu kami tidak berhasil bertemu dengan Anda Sampai akhirnya kami tidak mengetahui kabar Alina lagi Jawab Rendra Tolong jelaskan kepada saya apa yang sebetulnya terjadi empat tahun lalu Kata Tama Selama ini Tama tidak pernah mengetahui cerita selengkapnya kecuali Alina dan Radit saling mencintai Dan Alina pergi meninggalkan Radit di saat ia sedang hamil saja Sekarang Tama ingin mengetahui cerita selengkapnya menurut versi keluarga Radit Baiklah, saya akan ceritakan menurut yang kami tahu Jawab Rendra Silahkan Kata Tama Bunda Nilam dan Riana tidak berbicara apapun Mereka takut kepada Tama karena mereka merasa sebagai orang yang paling bersalah yang membuat Alina berpisah dengan Radit Terlebih setelah mengetahui jika Alina ternyata hamil dan harus menjalani kehamilannya sendirian di negeri orang Alina dan Radit sudah menjalin hubungan semenjak Radit masih terikat pernikahan dengan Angel Saat itu kami tidak tahu jika sebetulnya pernikahan Radit dengan istrinya memang sudah bermasalah dan kami sempat menyalahkan Alina Kata Rendra jujur Sudah saya duga, kalian pasti menyalahkan putri saya Sangat ironis sekali Kalian menyalahkan putri saya dan putra kalian tidak bertanggung jawab akan perbuatannya dan hidup bebas selama ini Sedangkan putri saya menembunyikan dirinya dan menjalani kehamilannya sendirian sampai akhirnya Raja lahir Tebak tamas sinis Riana menggigil di kursinya ketika menyadari suasana di meja makan itu mulai terasa panas Saya bukannya membelah Radit dalam masalah ini Radit bukannya tidak bertanggung jawab kepada Alina Semua ini saya yang salah Saya yang meminta Alina untuk pergi meninggalkan Radit Saat itu saya tidak tahu jika ternyata Alina sedang hamil begitu juga dengan Radit Jeti sebetulnya Alina pergi atas permintaan saya Bunda Nila mengakui kesalahannya di hadapan Tama Tama terlihat membuang muka Rasa simpati terhadap keluarga Riana Musnah seketika berganti dengan rasa kecewa yang menggunung Tama tidak dapat membayangkan bagaimana sakit hatinya Alina saat itu Pantas saja ia menutup mulutnya rapat-rapat mengenai siapa Ayah Raja Rasanya Tama ingin memeluk Alina saat ini karena menyesal tidak mengetahui apa yang Alina rasakan saat itu Kalian sudah jelas-jelas tidak menginginkan putri saya? Lalu apa tujuan kalian mengundang saya kesini? Tanya Tama Sebetulnya tidak seperti itu Selama ini kami sudah menganggap Alina seperti putri kami sendiri Kami menyuruh Alina pergi dari kehidupan Radit karena untuk menyelamatkan pernikahan Radit dengan istrinya Tapi nyatanya setelah Alina pergi pun Radit dan istrinya tetap saja bercerai Bahkan kami juga harus kehilangan Radit karena dia Jeti menjauhi kami Kata Bunda Nila mulai terisak Rasa penyesalan kami semakin besar setelah mengetahui ternyata Alina memiliki seorang putra Dengan segala kerendahan hati saya sebagai orang tua Radit mengakui kedalahan dan memohon kepada Anda untuk memberi kami kesempatan bertanggung jawab atas Raja Kata ayah Rendra Tama membuang muka Ia benar-benar menyesal telah datang ke rumah keluarga Riana Jika ia tahu kalau ternyata Riana adalah adiknya Radit tentu Tama tidak akan sudi datang apalagi makan bersama dengan keluarga pria berengsek itu Saya sudah mengerti semuanya Dan saya anggap pembicaraan kita sudah selesai Kata Tama kemudian pergi meninggalkan rumah keluarga Riana Kenapa Jeti rumit begini? Rendra memijit pelipisnya yang terasa berdenyut Semua bunda yang salah Radit juga disalahkan dan dianggap tidak bertanggung jawab karena bunda Semua bunda yang salah Bunda Nila menangis kencang di meja makan Keesokannya Riana tidak lagi masuk kantor Ia memutuskan resign sebelum dipecat oleh Tama Riana cukup tahu diri dan ia memilih mencari tempat magang yang baru untuk persyaratan tugas akhir kuliahnya Bak 81 Pak Dongyang Tama termenung di meja kerjanya Kepalanya sibuk memikirkan nasib Alina dan Raja Setelah pertemuannya dengan keluarga Radit kemarin telah membuat kesimpulan jika Radit tidak sepenuhnya bersalah Radit bukan pria yang tidak bertanggung jawab Justru keluarganya yang telah membuat Radit terlihat tidak bertanggung jawab Keluarga Radit yang telah memaksa Alina mengambil keputusan pergi meninggalkan Radit dan seolah membuang diri di negeri orang dalam keadaan hamil Rasa benci Tama kepada Radit telah membuat ia sempat menyikut bisnis Radit beberapa waktu yang lalu Memang terkesan curang namun saat itu Tama cukup merasa puas Anggap saja itu syak terapi untuk pria yang sudah merusak putrinya Namun entah mengapa sekarang justru Tama merasa sedikit bersalah karena sebenarnya dalam masalah ini Radit tidaklah sepenuhnya bersalah Melalui orang kepercayaannya Tama mencari tahu tentang keberadaan Radit namun menurut informasi yang Tama dapat ternyata Radit saat ini sedang berada di luar kota Sepertinya Radit tidak tahu jika keluarganya sudah mengundang Tama makan malam di rumahnya dan mereka sempat membahas banyak hal meskipun berakhir dengan suasana yang panas Dari orang kepercayaannya juga Tama akhirnya mengetahui tentang sekarang yang terjadi kepada Angel sehingga akhirnya Radit dan Angel bercerai Meskipun sedikit banyak Tama sudah mengetahui mengenai masalah yang terjadi namun itu tidak membuat Tama dengan mudahnya memberikan restunya kepada Radit Tama ingin mengetahui terlebih dahulu seberapa besar usaha Radit untuk memperjuangkan Alina dan Raja Sampai sejauh ini Tama sudah dua kali mengusir Radit Bahkan di pertemuan mereka yang pertama Radit sempat mendapatkan boge mentah dari Tama Tama ingin tahu apakah Radit masih berani menemuinya ataukah sudah kapok dan nekat akan mengajak Alina kawin lari Jika sampai Radit berani melakukan itu maka Tama tidak akan segan-segan untuk kembali menghajar pria tampan itu Tama benar-benar tidak menyangka jika masalah kenakalan Alina sewaktu sekolah yang nekat menjalin affair dengan suami orang akan berbuntut panjang seperti ini Dan meninggalkan luka yang cukup dalam di hati Alina Mirisnya Luka hati yang didapat Alina bukan dari Radit tapi justru dari keluarga Radit Hari itu Tama mendapatkan kabar mengenai pengunduran diri Riana dari program magang di perusahaannya Tama yakin jika keputusan Riana itu karena menyangkut Alina dengan Radit dan Tama pun tidak mau ambil pusing mengurusi masalah sepele seperti itu Masalah serius bagi Tama sekarang ini adalah Alina dan Raja Tama tidak mau gegabah menikahkan Alina dengan Radit jika nantinya Alina merasa tidak nyaman dengan keluarga Radit setelah sebelumnya Alina mendapatkan penolakan dari keluarga Radit Setelah hampir satu minggu berada di Indonesia Tama pun pulang Begitu sampai di mansionnya ia disambut wajah cemberut dari Raja kecilnya Kenapa Opa tidak pulang-pulang? Tanya Raja ngambek Tama tertawa kemudian menggendong Raja dan mencium pipinya Opa kan kerja cari uang yang banyak buat Mami dan Raja Jawab Tama Raja itu persis seperti Alina Manja tapi juga galak Tapi mereka berdua adalah belahan jiwa Tama Aku kesel semua Pelgi ninggalin aku Opa Pelgi Ongko Adit juga Pelgi gak datang-datang Raja mengoceh melampiaskan kekesalannya Tapi tangan mungilnya malah memeluk ke lat leher Tama Ongko Adit juga kan sama kerja seperti Opa Dia juga pasti sedang sibuk Tanpa sadar Tama seperti sedang membelah pria yang sering ia sebut sebagai pria brengsek itu Alina menatap ke arah Tama dengan tatapan aneh Apakah ada yang salah dengan papanya? Lagian dari mana coba Tama tahu kalau Tadit sekarang sedang sibuk? Tanpa Alina tahu Tama memang sebenarnya tahu jika Radit sedang sibuk Bahkan saat ini menurut orang kepercayaan Tama ternyata Radit sedang berada di luar kota Raja itu sama seperti kamu Galak tapi manja Kata Tama sambil menunjuk tangan mungil Raja yang membeli ke lehernya dan Alina pun tertawa Meskipun Tama belum mau bersikap Luna kepada Radit Namun Alina tidak pernah sedikitpun marah kepada papanya Dan ia selalu menghormati papanya Papa pasti lelah Mau aku pijik Alina menawarkan diri MHH boleh Leher papa rasanya pegal Jawab Tama Alina pun berdiri di belakang kursi Tama Dan mulai memijit leher belakang dan bahu papanya Sementara Raja masih enggan turun dari pangkuan opanya Minggu depan opa ada kerjaan lagi ke Jakarta dan kalian boleh ikut Kata Tama Iiii aku main sama Angko Adit ke rumah Kenan dan Dika Seru Raja senang Siapa itu Kenan dan Dika? Tanya Tama Meleka teman-teman aku Jawab Raja Di Jakarta Raja sudah punya teman Tama melongo dan Raja mengangguk dan tersenyum memperlihatkan diginya yang kecil dan rapi Kenan dan Dika adalah anak teman-teman Mas Adit Mereka hampir sebaya dengan Raja Kata Alina Uh, cucu opa keren sudah punya teman di Jakarta Puji Tama membuat Raja tersenyum senang Papa beneran mau ajak kita ke Jakarta? Alina bertanya untuk meyakinkan Beneran dong Sudah lama kita tidak pulang ke Jakarta bersama Jawab Tama Boleh tidak aku pergi bertemu dengan Mama? Tanya Alina dengan perasaan was-was takut Papanya melarang Boleh Mama kamu pasti kaget jika melihat Raja sudah sebesar ini dan cerewet Jawab Tama Mama Alina taunya Raja saat masih bayi karena ia ikut menemani saat Alina melahirkan Setelah itu, mereka hanya berkomunikasi lewat telepon karena Tama sudah tidak melarang Alina dan Mamanya berkomunikasi Terima kasih Aku sayang Papa Alina hendak memeluk Tama namun Raja menepiskan tangan Alina Opa punya laja katanya posesif dengan suara yang cadil Bagaimana kalau kita nagu dua saja? Kata Alina Nomor Opa cuma punya laja Kalau Mami sama Angko Adit saja Jawab Raja membuat Alina melotot karena tidak menyangka jika Raja akan bicara seperti itu di hadapan Papanya Angko Adit kan genit suka peluk-peluk Mami Ucapan Raja semakin tidak terkendali membuat Alina malu setengah mati di depan Papanya Duh Raja ini kenapa juga harus mengoceh kalau Radit sering peluk-peluk Alina Malah pakai bilang Radit genit segala Alina jati terlihat salah tingkah di depan Papanya Makanya jaga sikap kalau di depan anak Kata Tama sambil menyentil kening Alina Alina hanya nyengir entah mengapa sentilan dari Papanya itu sama sekali tidak menyakitkan hatinya Malah Alina merasa jika Tama sama sekali tidak marah ketika mendengar Raja mengatakan jika Radit suka peluk-peluk Alina Mungkinkah Papanya akan segera memberi lampu hijau untuknya Sebelum tidur Raja ingin menelpon Radit Alina pun menghubungi Radit melalui sambungan video Tidak sampai hitungan menit wajah Radit pun muncul di layar HP Alina Awalnya wajah Radit terlihat lelah Namun saat melihat wajah Alina dan Raja Rasa lelah yang sedang Radit rasakan sirna sudah Kenapa Raja belum tidur? Tanya Radit Aku ingin tidur ditemani Angko Adit Pintar Raja manja sambil menatap wajah tampan Radit dari layar HPnya Di seberang sana Radit tertawa Raja kecilnya sudah mulai terbiasa mencari perhatian Radit Mau Papi nyanyi lagu Nina Bobo? Tanya Radit Endak mau Jawab Raja sambil menguap Alina van Radit bengong Rupanya Raja hanya ingin ditemani tidur saja oleh Radit Di seberang sana Radit menahan dagunya dengan tangan Dan menatap lembut ke arah Raja yang tampak mulai terlelak Gaya tidurnya persis seperti kamu Nangah Kata Radit pelan sambil tersenyum melihat putra tampannya yang sudah tidur dengan lelak Apaan sih? Jawab Alina tertawa pelan Yang mau Pap dong Pintar Radit Apaan sih jangan aneh-aneh deh Alina mengomel Lihat yang atas saja Radit merayu Maas Alina langsung melotot Wajah Radit terlihat memelas di layar HP Alina Radit ini ada-ada saja Sepertinya dia sedang benar-benar kangen kepada si Ayang sampai minta pap segala setelah Raja tidur Ya, Aang Radit mulai merayek Ish, kamu itu Dengan terpaksa Alina membuka satu persatu kancing piamanya sambil mengarahkan layar HP-nya ke arah tubuh bagian atasnya Ya juga dong, sayang Pintar Radit setelah Alina melepaskan semua kancing piamanya Ish, iya Jawab Alina sambil melepaskan pengaitnya sendiri dan sepasang payudah Alina yang indah pun kini terlihat sangat jelas oleh Radit Alina mengeluskan darahnya sendiri dengan gaya dan meremasnya perlahan Radit menatap tidak berkedip apalagi saat jari jempol dan telunjuk Alina mulai memilih puncak payudahnya sambil memasnya Alina sebenarnya merasa geli sendiri akan apa yang ia lakukan Tapi Alina sudah sangat tahu bagaimana nakalnya Radit untuk urusan yang satu itu dan pastinya keinginannya itu tidak bisa Alina tolak Alina akui jika kenakalan Radit itulah yang membuat Alina semakin jatuh cinta kepada pria tampan itu Papa adalah kependekan dari posting picture Istilah ini seringkali digunakan oleh para anak muda untuk meminta pasangannya untuk mengirimkan foto atau video dalam percakapan daring atau chat Terima kasih telah menonton!